Pesawat Rimbun Air jatuh di area Bukit Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu 15 September 2021. Sebelum dinyatakan jatuh, pesawat yang membawa tiga kru tersebut hilang kontak sekitar pukul 7.37 waktu Indonesia Tengah. Sekitar 3,5 jam kemudian, pesawat Rimbun Air PKOTW ditemukan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi hancur. Kabar terbaru menyebutkan tiga awak pesawat Rimbun Air ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, butuh waktu 7 jam untuk sampai ke lokasi jatuhnya pesawat Rimbun Air dengan berjalan kaki. Selengkapnya inilah fakta terbaru terkait peristiwa jatuhnya pesawat Rimbun Air di Papua seperti dirangkum tribunnews.com. Tiga awak pesawat Rimbun Air yang terdiri dari pilot, kopilot, dan mekanik ditemukan meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan seperti dikutip dari Kompas.com. Masih kata Sandi, tim evakuasi sudah berhasil mencapai lokasi kecelakaan sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Namun, cuaca menjadi kendala karena hujan turun sejak siap. Sandi mengatakan tim evakuasi gabungan akan terus berusaha mengevakuasi jenazah para korban. Ia menambahkan, 10 personel Basarnas diturunkan dalam proses evakuasi kru pesawat itu. Evakuasi lewat jalur darat itu juga melibatkan masyarakat, termasuk para pemuda gereja. Menurut George, butuh waktu 7 hingga 8 jam dengan berjalan kaki untuk mencapai lokasi jatuhnya pesawat itu. Tim pun harus melewati hutan yang terjal. Terbaru, George mengatakan tim SAR berhasil mengevakuasi satu jenazah awak pesawat Rimbun Air. Sementara itu, dua awak pesawat lain masih terjebak di dalam badan pesawat. Pesawat itu memuat barang berupa material bangunan dari Kabupaten Nabire menuju distrik Sugapa, Intan Jaya. Umumnya, waktu tempuh dari Nabire ke Sugapa sekitar 40 menit.